Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Jepangnya aja channel di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin stemper masih baru belum lama pakai rusak kecim guys kecim ternyata kita buka di dalamnya ada ini ada di dalam ada pecahan besi jadi enggak tahu masa dari mana nih Anda toka dikit siwa kecahan besi ini masuknya dari mana mungkin kalau diperkirakan kalau udah dari kenal potnya kenal pot mungkin ada yang lamanya ada potongan-potongan besinya di dalam penampot ini dia guys dibungkus bikin misalnya isam lebunya maling suka ngomong busi setelah itu bisa kita lakukan pemasangan setelah besinya enggak ada lagi ada tokak dikit ya tapi enggak masalah tidak sampai pecah jadi setelah kita buka setelah kita buang businya kita bersihkan lalu kita akan lakukan pemasangan guys kita pasang dekselnya lagi deksel kita pasang setelah kita pasang deksel kita pasang di piano klubnya kita paskan setelah itu baru bisa kita tes hidupkan guys kalau di Sumatera namanya sumpit klubnya di musti rawas ini kita pasang dulu setelah pemasangan yang selesai baru bisa kita tes atau uji coba ya jangan lupa like comment dan subscribe channel supaya aja biar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat semua orang jadi biar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain oke pemasangan selesai kita lakukan pemasangan bonnetnya setelah kita pasang bonnet kita bisa lakukan pemasangan laborator habis ini guys pasang bonnet kita kencangkan bonnetnya bautnya ada empat buah baut menggunakan kunci 10 guys ini mesin Honda VX160 untuk setemper setemper itu adalah alat untuk pemadat tanah setemper berguna untuk bangunan-bangunan yang bangunan baru jadi ada untuk meratakan tanah untuk memadatkan tanahnya setelah itu kita pemasangan karburator kita pasang karburatornya dengan kita tuas kita masukkan tuas gasnya dan birnya ini setelah itu masakan dulu birnya yang masuk kita tutup untuk baut pengikat karburator baut pengikat karburator ada dua buah baut guys dua buah baut pengikat karburator lalu bisa kita pasang setelah ini baru kita tes hidupkan pemasangan karburator dengan dua buah baut kita pencangkan menggunakan dan kunci T10 ikuti terus langkah-langkah yang berikutnya setelah ini kita lakukan pemasangan kapalitnya kita lakukan kita lakukan kita pasang karburator dulu guys setelah pemasangan karburator selesai kita pasang karburatornya selamat mencabur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton